Tak hanya KPU, unit pelaksanaan pelayanan pelanggan UP3 PLN Salatiga juga ikut bersiap menyongsong perhelatan Pesta Demokrasi pada bulan April mendatang. Proses pemeliharaan jaringan dikebut sebelum pelaksanaan pemilu agar tak mengganggu tahapan pemungutan dan penghitungan suara. 12 regu disiapkan untuk bersiaga 24 jam, menangani segala macam gangguan jaringan listrik sepanjang bulan April hingga Juni nanti. Upendor kita mulai penghitungan suara, mulai pencoblosan, kita tidak akan mengandalkan pemeliharaan jaringan, kita kecuali terjadi gangguan-gangguan alam yang tidak kita inginkan seperti pengonokan. Dalam mengamankan pasokan listrik, seluruh regu ini juga dibekali dengan Kemampuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 untuk meminimalisir kemungkinan kesilakan kerja saat bertugas. Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan pasokan listrik tetap berjalan selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu. Yudha Irianto melaporkan untuk NET.